Intro Hadirin yang terhormat, inilah malam anugerah GCG Awards 2021. Terima kasih. Good Corporate Governance menjadi landasan utama dalam mewujudkan perusahaan yang kuat dan berkelanjutan. Tahun 2020, dunia menghadapi badai pandemi. Namun, dengan penerapan prinsip Good Corporate Governance yang baik, Indonesia berhasil lolos dalam resesi ekonomi akibat COVID-19. Bahkan Indonesia berhasil masuk dalam lima besar negara di Asia Tenggara yang sukses mengimplementasikan Good Corporate Governance. Hingga saat ini, Indonesia berhasil membuktikan penerapan Good Corporate Governance mengalami peningkatan dengan mewujudkan perusahaan-perusahaan di Indonesia yang mantap bersaing di kancah internasional. Hadirin yang berbahagia, mari kita sambut perusahaan-perusahaan terbaik yang memegang kuat prinsip Good Corporate Governance demi kemajuan ekonomi dan bisnis yang berkelanjutan. CNBC Indonesia dengan bangga mempersembahkan Malam Anugerah Good Corporate Governance Awards 2024 Terima kasih telah menonton! 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 Selamat malam dan selamat datang di Malam Anugerah GCG Awards 2024 Terima kasih telah menonton! 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 yang terkenal Pak Alex dari Bayan yang juga setia sama CNBC Pak. Ada juga Direktur Andalannya Main ID nih Pak, mungkin Pak CTA Pak Burhan harus kenal nih Pak, Pak Dilo Pak. Yang megang semua operasional-operasionalnya Main ID Group ini Pak Dilo Pak. Kebetulan tadi saya juga baru ngobrol-ngobrol sama beliau, cerita banyak Pak bagaimana industri Minerva sekarang lagi jadi andalan ya Pak dan menciptakan banyak nilai tambah ekonomi Pak Dilo. Makasih Pak udah hadir dan satu lagi bintang kita Pak, satu-satunya Pak Ibu Indah dari Bakti yang juga tadi sudah disebutkan sama Pak Reda bagaimana ada sebuah badan yang awalnya terkena kasus terus tiba-tiba dengan adanya pergantian berubah menjadi lebih baik. Mungkin perlu kita apresiasi ya Pak Ibu Indah. Makasih Ibu Indah sudah hadir Ibu Indah. Para hadirin sekalian acara ini rangkaian Good Corporate Governance Forum dan Award ini berpanggagasan dari CNBC Indonesia dan Kejaksaan. Kebetulan Pak Burhan juga sudah berapa kali menemui redaksi CNBC untuk bagaimana kita merancang event ini, ini event perdana semoga ke depan event-event seperti ini bisa kita lakukan karena kita tahu Pak CT juga seringkali bilang sama kita bahwa ekonomi itu gak akan berjalan dengan baik kalau kepastian hukum dan politiknya itu tidak berjalan tidak sesuai. Jadi memang apalagi tadi saya juga pagi menyampaikan pertumbuhan ekonomi pemerintah baru 8% kalau gak ada pendampingan hukum dan pendampingan politik saya rasa itu gak akan bisa terrealisasi. Kami harap dengan event-event ini muncul keyakinan dari para pelaku usaha untuk terus bagaimana berinvestasi dan akhirnya cuan tapi juga tidak melanggar rambu-rambu hukum yang berlaku dengan adanya pendampingan dari Kejaksaan. Dan seperti kita tahu juga dalam lima tahun terakhir di bawah Pak Burhan, saya nyatat-nyatat ya Pak sebelum saya speed di sini Pak, bahwa Pak Burhan sama pemimpin Kejaksaan, Kejaksaan itu menjadi lembaga yang menyetor PNBP terbesar salah satunya Pak. Kita beri tepuk tangan dulu buat Pak Burhan. Ada pengembalian kerugian negara dari pengukapan kasus korupsi ya Pak, nilainya sampai triliunan rupiah. Dan dalam lima tahun terakhir Kejaksaan Agung juga telah membuat banyak terobosan dalam pemberantasan korupsi-korupsi besar. Ya kita berharap forum seperti ini terus berlanjut. Pak Harli mohon bimbingannya Pak, kalau kita sering ganggu Pak. Ada pareda juga tadi sudah ngobrol-ngobrol bagaimana kasus-kasus yang selama ini diungkap sama Kejaksaan, akhirnya berbuah baik salah satunya di bawahnya Pak Dilo tuh, yang sekarang kinerjanya makin baik ya Pak. Yang dibangka belitung gitu Pak. Jadi sekarang udah makin bagus Pak. Sahamnya naik terus Pak, ya itu mungkin. Gitu Pak. Ya demikian sambutan dari saya, saya nggak mau berpanjang lebar. Tapi sebelumnya kami mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan selama acara ini berlangsung. Semoga kedepan acara ini dapat terus berlanjut dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih banyak kepada Bapak Wahyu Daniel Panjaitan atas pemikiran dan wawasan yang luar biasa. Semoga tadi menginspirasi begitu ya, menginspirasi beliau yang bagikan ini bisa mendorong kita semua untuk terus berkomitmen dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik Syarif. Betul sekali dan tadi ditekankan ya oleh Mas Wahyu Daniel bahwa roda perekonomian, aktivitas bisnis ini tentu akan semakin bisa berjalan dengan baik ketika tatanan hukumnya ini juga semakin tegas begitu ya. Sehingga tentu penting sekali disini seperti apa kita bisa memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan dan juga badan terbaik disini ya. Sekali lagi untuk memberikan inspirasi dan juga motivasi kedepannya, Safira. Betul. Jadi kita langsung saja di kategori yang pertama Syarifah pada acara Awards malam hari ini. Dan di kategori yang pertama, Kategori Most Excellence Compliance in Coal Company GCG Awards 2024 Kami anugerahkan kepada PT Bayan Resources TBK. Kami undang kepada Bapak Alexander Eribu, selaku Direktur PT Bayan Resources untuk dapat menerima penghargaan. Dan kami mengundang dengan hormat kepada Jaksa Agung Bapak ST Burhanuddin untuk dapat menyerahkan penghargaan kepada perwakilan dari PT Bayan Resources TBK. Baik ini merupakan penghargaan untuk kategori pertama kita pada malam hari ini ya Safira. Betul sekali. Jadi Bayan ini Syarifah telah menjalankan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akutabilitas, tanggung jawab, independensi dan juga kestaraan dan kewajaran. Sehingga dalam komitmen Good Corporate Governance, Bayan menerapkan praktik pertambangan yang baik dengan memperkuat tata kelola keperlanjutan. Betul sekali. Jadi Bayan memang sudah menerapkan Good Mining Practice ya. Dan sudah diserahkan, terima kasih. Terima kasih. Dan kita ucapkan selamat tentunya bagi Bayan Resources. Dan kami mohon kepada Bapak Jaksa Agung kesediaannya untuk tetap berada di atas panggung karena kita akan membacakan kategori selanjutnya Bapak. Mohon tetap berada di atas panggung. Baik, kategori selanjutnya adalah kategori Outstanding Property Developer in Risk Management GCG Awards 2024. Kami anugerahkan kepada Agung Sedayu Group. Kami undang Bapak Angga Jaya selaku Legal Director Agung Sedayu Group. untuk menerima penghargaan. Agung Sedayu Group berhasil dalam menerapkan Risk Management di mana hal ini adalah kunci untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan bisnis di tengah ketidakpastian. Betul. Jadi keseriusan dan konsistensinya juga telah ditunjukkan ya, Safira. Sehingga kita juga melihat bahwa sangat pantas ya untuk mendapatkan penghargaan ini. Betul. Terima kasih sekali lagi Pak Aja, kami mohon untuk tetap berada di tempat karena kita akan membacakan kategori selanjutnya. Kategori selanjutnya ya. Dan kategori selanjutnya adalah Excellence in Business Ethics and Sustainable Business Practice GECG Awards 2024. Kami anugerahkan kepada Tri Putra Group. Baik, jadi Tri Putra Group dalam menjalankan bisnis ya, perusahaan menerangkan perilaku bisnis dengan menjunjuk integrity, excellence, compassion and humility ya. Jadi sejumlah upaya diwujudkan dalam berbagai aksi nyata tentunya. Jadi kita ucapkan selamat kepada Tri Putra Group dan kepada Pak Aja, kami mohon untuk tetap berada di atas panggung. Kita akan membacakan kategori selanjutnya. Untuk kategori Outstanding Implementation in Managing Risk and Sustainability. GECG Awards 2024 kami anugerahkan kepada MindID. Kami undang Bapak Dilo Sena Widakdo selaku Direktur Portofolio dan Pegabangan Ustaha MindID untuk dapat menerima awards. Dan tentu kita mengucapkan selamat kepada MindID. Baik, kita akan mengadikan momen malam hari ini. Dan satu kategori lagi, Pak Aja, mohon berkenan. Adalah kategori Top Corporate Governance in Sustainability GCG Awards 2024. Kami andugerahkan kepada... Exxon Mobil Indonesia. Kami undang Bapak Muhammad Nurdin selaku Senior Vice President Production Exxon Mobil Indonesia untuk menerima penghargaan. Baik, sudah diabadikan momennya. Dan kami mohon kepada Bapak untuk berkenan kembali ke tempat. Terima kasih. Terima kasih Pak Jack Saagung, Bapak Burhanuddin. Baik, dan tentu belum Abdul ya Safira kalau kita belum mendengarkan acceptance speech dari para penerima penghargaan malam hari ini. Dan langsung saja. Betul, karena memang suatu kebanggaan ya. Pencapaian ini didapat oleh perusahaan-perusahaan yang mendapatkan penghargaan pada malam hari ini. Dan memang sudah pantas untuk memberikan speech-nya. Tentunya sehingga bisa menginspirasi ya hadirin yang ada di sini maupun juga pemirsa CNBC Indonesia untuk bisa menerapkan tadi good corporate governance tentunya ya. Jadi tidak hanya dari sisi kinerja saja yang penting tapi juga seperti apa prinsip-prinsip tata kelola yang baik ini juga diterapkan. Langsung saja kita akan mengundang perwakilan dari Mind ID untuk dapat memberikan acceptance speech-nya. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Jaksa Agung, Pak Sete, Pak Jamintel serta tamu undangan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas award yang diberikan kepada Mind ID. Ini merupakan suatu bentuk capaian atas kinerja seluruh anggota Mind ID. Mind ID tidak sendiri, Pak. Kami ada anggota holding, ada PT Bukit Asam, ada PT Timah, ada PT Freeport, ada PT Vale, ada PT Inalum, dan PT Arneka Tambang. Pertama-tama kita memang selaku holding company ini mencoba untuk membuat tata kelola setelah kita didirikan pada tahun 2023 kemarin, Pak. Kita membentuk tata kelola sebagai induk perusahaan dan di bawahnya ini kebetulan anggota holdingnya kita ini rata-rata banyak yang perusahaan terbuka. Tata kelolanya kita buat. Kemudian kita juga memperbaiki tata kelola yang ada di anggota holdingnya kita. Alhamdulillah kita sebagai strategic holding sekarang sudah bisa mengkonsolidasi seluruh anggota holdingnya kita. Dan kita nanti mencoba untuk bersama-sama mengalign lagi dengan amanah dan mandat pemerintahan yang baru untuk bisa berkontribusi di pemerintahan yang akan datang untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia melalui investasi yang ada di hilirisasi, Pak. Ini sehingga Indonesia bisa membuat pertumbuhan 5 sampai dengan 8 persen. Karena hilirisasi banyak sekali pekerjaan yang menyangkut proyek yang membutuhkan nanti pengawalan dari kita semua. Kami terbuka, Pak, dari Pak CT nanti dengan teman-teman di medianya. Mengawal, Pak. Kita siap untuk dikritik, kita siap mendapatkan masukan untuk perbaikan terus-menerus. Dan khusus untuk kejaksaan, Pak, kami mohon selalu didampingi agar proyek hilirisasinya kita ini memang bisa membawa manfaat buat Indonesia dan masyarakat Indonesia. Sekali lagi terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dilo Seno Widakdo selaku direktur portfolio dan pengembangan usaha Mind ID. Terima kasih sekali lagi dan selamat untuk awards dalam kategori Outstanding Implementation in Managing Risk and Sustainability GCG Awards 2024. Terima kasih Pak Dilo dan selanjutnya Ifa kita beri kesempatan untuk Triputra. Kami persilahkan untuk Bapak Arief Rahmat selaku direktur Triputra Group untuk dapat memberikan acceptance speech-nya. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia, Pak Burhanuddin. Yang saya hormati Pak Karul Tanjung selaku pemilik transmedia dan CINBC Indonesia. Yang saya hormati Pak Reda Mantovani. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang luar biasa besarnya atas penghargaan yang sangat bermakna dan prestigious ini. Saya mewakili seluruh grup Triputra dan semua lini bisnisnya. Instan Triputra itu mungkin jumlahnya lebih daripada 80 ribu. Sungguh dari hati yang terdalam kami ucapkan terima kasih. Di Triputra kami memiliki values atau nilai dasar yang namanya DNA Triputra. Dan isinya hanya empat. Yaitu integrity, excellence, compassion, dan humility. Yaitu integritas, kunggulan, ulas asih, dan rendah hati. Dan penghargaan pada hari ini merupakan wujud yang sangat nyata atas jeripayah seluruh Instan Triputra. Yang sudah menjalankan values-values DNA tersebut. Oleh karena itu saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kepada Kejaksanaan Agung dan CNBC Indonesia atas penghargaan yang bisa memacu kami. Agar bisa bekerja lebih keras lagi. Menjalani roh daripada DNA Triputra tersebut. Agar bisa memajukan dan memakmurkan bangsa yang kita cinta ini. Terima kasih. Terima kasih dan sekali lagi kita berikan apresiasi untuk Triputra Group sebagai penerima kategori excellence in business ethic and sustainable business practices GCG Awards 2024. Dan berikutnya kita beri kesempatan juga untuk Agung Sedayu Group. Kami undang Bapak Angga Jaya selaku legal director Agung Sedayu Group untuk memberikan sepatah dua patah kata atas penghargaan ini. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak S.T. Burhanuddin. Yang terhormat Bapak Hairul Tanjung. Yang terhormat Bapak Jaksa Agung Intel. Lalu juga para pemimpin perusahaan setara kerakan profesional sekalian dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunianya kita dapat berkumpul di acara CGC Award 2024 ini. Acara ini menjadi momentum yang sangat penting dalam apresiasi dedikasi perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan prinsip-prinsip CGC secara konsisten dan berkelanjutan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan juga CNBC atas penghargaan yang telah diberikan kepada Agung Sede Grup. Dan mengucapkan selamat kepada para penerima CGC malam ini. Penghargaan ini tidak hanya menjadi simbol pencapaian, tapi juga menjadi motivasi bagi seluruh perusahaan untuk terus meningkatkan standar tata kelola yang baik. Kami berharap komitmen terhadap good corporate governance akan terus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya korporasi Indonesia. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam dan terima kasih tentunya. Dan kita juga akan mendengarkan acceptance speech berikutnya dari PT Bayan Resources TBK. Dan kami persilahkan kepada Bapak Alexander Erwi Bowo, selaku Direktur PT Bayan Resources untuk dapat memberikan sepatah dua patah kata acceptance speech-nya. Kepada yang terhormat, Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak Pimpinan City Group, Pak Hairul Tanjung, dan Bapak Jaksa Agung Muda Intelijen Republik Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Kami atas Bayan Group pertama-tama mengucapkan terima kasih dan apresiasi, karena ini merupakan acara dengan topik good governance yang sangat menarik bagi pelaku industri pertambangan, Bapak. Terlebih seperti kita ketahui bahwa industri pertambangan batubara industri yang banyak bersinggungan dengan berbagai macam peraturan. Nah dengan peraturan ini, dengan adanya bimbingan dari atau motivasi dari kejaksaan agung, tentunya pertambangan di Indonesia akan menjadi lebih baik, sehingga kami sangat mengapresiasi dan sangat terhormat bisa mendapat penghargaan dari CNBC untuk Good Corporate Governance. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih dan kita berikan apresiasi sekali lagi ya untuk para perai penghargaan. Tadi kita sudah membacakan lima kategori dan masih banyak kategori lainnya ya. Kategorinya juga cukup luar biasa sekali ya, Syariko, untuk diberikan kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Betul, dan betul-betul dinilai ya oleh tim dari CNBC Indonesia tentunya dan juga dari Kejaksaan Agung bersama-sama melihat kira-kira siapa sih sebetulnya yang pantas ya untuk mendapatkan penghargaan pada malam hari ini. Kita masih punya banyak kategori selanjutnya, masih ada sekitar lima kategori lagi, jadi kita akan melihatnya nanti semakin malam semakin semeringah nih wajah-wajah hadirin yang ada di sini karena semakin banyak yang akan menerima penghargaan. Baik, namun sebelum itu jangan kemana-mana, Bapak-Ibu hadirin dan juga para pemirsa CNBC Indonesia karena sesaat lagi malam anugerah GCG Awards 2024 akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Yo, Tala! Terima kasih telah menonton 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 Ada Terima kasih telah menonton 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 Bani, bani, bani Oke kasihku, bimbing adaku Menuju cinta, yang bahagia Tolonglah diriku Adikan cinta, pujukkan rasa Tuhan, oke kasihku Bimbing adaku, menuju cinta Yang bahagia berluka Tekor hari kau cinta Wujudkan rasa aku Wujudkan rasa aku Wujudkan rasa cinta Kita berdua Kita berdua Kita berdua Kita berdua Kita berdua 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 Kita berdua Terima kasih Nanti saya akan kembali setelah pesan-pesan yang banyak Terima kasih Terima kasih Yuni Syara Sekali lagi Please give round of applause untuk Yuni Syara Ya, tadi lumayan cukup menghangatkan malam hari ini ya Syarifah Dan hadirin yang terhormat pemirsa Siadvis Indonesia Bagaimana rasanya malam ini masih semangat ya? Syarifah masih semangat ya? Masih semangat dong ya Safira Dan tentunya kalau kita lihat wajah-wajahnya ini Tadi setelah performance tadi semakin semangat ya Makin seger ya? Semakin seger tentunya ya Itu yang kita harapkan memang Syarifah Betul dan semakin malam akan semakin seger lagi ya Karena tentunya akan semakin banyak kategori yang kita bacakan dalam malam anugerah GCG Awards 2024 malam hari ini Betul berikutnya akan ada kategori best practice for good corporate governance in the banking sector GCG Awards 2024 Kami anugerahkan kepada PT Bank Mandiri Persero TBK Kami undang kepada Bapak Agus Handayel selaku Direktur Kepatuhan dan SDM PT Bank Mandiri Persero TBK Untuk dapat maju menerima awards pada malam hari ini Dan kami mengundang Jaksa Agung Bapak Burhan Odin Untuk menyerahkan penghargaan kepada perwakilan dari PT Bank Mandiri Persero TBK Sekali lagi kami mohon berkenan Bapak Jaksa Agung untuk dapat kembali menyerahkan penghargaan Bapak Baik dan sedikit kita bacakan ya Bahwa PT Bank Mandiri memang tidak kena lelah dalam menjaga praktek good governance dan berkelanjutan Terlihat dari keseriusan Bank Mandiri mengikuti program riset dan pemeringkatan Corporate Governance Perception Index Dan mampu membukukan skor sangat terpercaya Safira Luar biasa untuk Bank Mandiri Baik Terima kasih kepada Pak Aja tentunya Dan kita ucapkan selamat kepada Bank Mandiri Dan berikutnya kita akan beralih ke kategori selanjutnya Untuk kategori Best Transition Leader GCG Awards 2024 Kami anugerahkan kepada Bakti Kominfo Kami undang Ibu Fadila Matar selaku Direktur utama Bakti Kominfo untuk menerima penghargaan Baik dan Bakti sendiri berkomitmen untuk terus memperbaiki program Agar lebih tepat sasaran serta mempercepat pelaksanaan Dan secara internal Bakti berbenah demi mencegah guncangan dan menggandeng sejumlah instansi untuk melakukan perbaikan program Pembangunan BTS termasuk dengan menggandeng dari Kejaksaan Agung Selamat tentunya untuk Bakti Kominfo Dan Pak Jaya kami mohon untuk tetap sekali lagi Sabar ya Pak Penghargaan masih ada nih ya Kategori selanjutnya The Best Practice for Anti-Graph Initiative and Forresting Transparency GCG Awards 2024 Kami anugerahkan kepada PT Bank Negara Indonesia Persero TBK Kami undang Bapak Moharro selaku Direktur Human Capital and Compliance PT Bank Negara Indonesia Persero TBK untuk menerima penghargaan Betul dan BNI sendiri terus mengedapatkan GCG dan kode etik yang baik Dan sebagai tahap awal pembentukan unit pengendalian gratifikasi atau UPG Dilakukan penandatangan komitmen anti gratifikasi antara Direktur utama BNI dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Untuk kita ucapkan selamat kepada BNI Untuk kategori berikutnya Excellent Sustainability Governance Performance GCG Awards 2024 Kami anugerahkan Kepada PT Dayak Mitra Telekomunikasi TBK Atau Mitra Tel Kami undang Bapak Theodorus Perwakilan dari PT Dayak Mitra Telekomunikasi untuk menerima awards ini Kami ucapkan selamat sekali lagi Pak Ya dan sedikit informasi bahwa Mitra Tel ini berada di peringkat ke-58 dunia Perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan terbaik di industrinya Dan selamat tentunya untuk Mitra Tel Next kita akan baca kategori selanjutnya Mos Syariah Bank for Excellence Good Corporate Governance GCG Awards 2024 Kami anugerahkan Kepada PT Bank Syariah Indonesia Persero TBK Kami mengundang kepada Ibu Tri Buwana Tunggadewi selaku Direktur Human Capital & Compliance PT Bank Syariah Indonesia untuk menerima penghargaan Dan sedikit memang BSI secara konsisten mencatatkan pertumbuhan laba yang double digit dan komitmen ya untuk menerapkan GCG secara berkelanjutan di lingkungan perbankan Baik Terima kasih Selamat sekali lagi Ibu Dan terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung Terima kasih silahkan kembali ke tempat Terima kasih Bapak Sudah Terima kasih Pak Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Jaksa Agung telah berkenan untuk memberikan penghargaan dan kita sudah menyaksikan tadi 10 ya kategori yang sudah dibacakan untuk terima penghargaan hari ini dan tentu kita akan mengundang untuk perwakilan dari BSI menyampaikan acceptance speech-nya pada malam hari ini Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sama-sama kita hormati Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia Pak Burhanuddin Bapak Pimpinan City Corp Pak CT Pak Jam Intel Pak Reda Mantovani Dan juga Bapak Ibu semuanya Pak WD juga sebagai Pemret Syukur Alhamdulillah Terima kasih Tentunya kepada CNBC Indonesia yang sudah memberikan anugerah penghargaan kepada Bank Carian Indonesia terkait dengan Good Corporate Governance atau GCG dan ini merupakan tentunya penghargaan ini dipersembahkan untuk seluruh insan BSI yang sejak awal merger tentunya kami baru berusia 3 tahun ya sejak merger dan kami berkomitmen bahwa kami akan membentuk Bank Syariah yang memang akan melaksanakan prinsip-prinsip syariah dimana sejalan dengan prinsip GCG dan insya Allah penghargaan ini akan memberikan semangat bagi seluruh insan BSI untuk terus berkomitmen menjalankan prinsip-prinsip GCG dalam menjalankan bisnis dan operasional BSI di masa yang akan datang Bilahi Taufiq Wahidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu Tribwana sebagai penerima kategori tadi Most Syariah Bank for Excellent Good Corporate Governance GCG Awards 2024 untuk PT Bank Syariah Indonesia TBK Selanjutnya kami undang Bapak Theodorus Ardi Hartoko Perwakilan dari Mitra Tel untuk memberikan sepatah dua patah kata Bapak atas penghargaan ini Silahkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Jaksa Agung Bapak ST Burhanuddin Chairman CityCorp Pak Karel Tanjung Bapak Jam Intel Bapak Reda Mantovani Serta para pimpinan perusahaan yang hadir pada malam hari ini Sungguh berbahagia sekali kami mendapatkan penghargaan sebagai Emiten dengan kategori Excellence, Sustainability, Governance, Performance Suatu kebahagiaan bagi kami karena kami sebagai perusahaan yang bagian dari ekosistem BUMN dengan core value akhlak yang konsisten kami jalankan kami berhasil melakukan tata kelola perusahaan dengan baik dan sekarang ini kami menjadi perusahaan terbesar sebagai penyedia infrastruktur tower di Indonesia dengan customer utama kami tentu adalah mobile operator dan juga Bu Indah Dirut Bakti Kominfo terima kasih Bu Indah kepercayaan kepada kami Tata kelola ini tentu kami persembahkan untuk Indonesia yang lebih baik dan kami berkomitmen tetap menjaga tata kelola perusahaan yang transparan akuntabel tentunya dan kami persembahkan juga untuk seluruh jajaran di perusahaan kami sekali lagi terima kasih atas penghargaan ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih dan tentunya kita mengucapkan selamat kepada PT Daya Mitra Telekomunikasi TBK atau Mitra Tel atas kategori Excellence Sustainability Governance Performance GCJ Awards 2024 Selanjutnya Syarifah kita beri kesempatan juga kepada Bank Negara Indonesia Persero TBK Bapak Muharram selaku Direktur Human Capital & Compliance PT Bank Negara Indonesia Persero TBK Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia Bapak Istri Pulhanuddin yang saya hormati juga Bapak Khairul Tanjung dan juga tentunya saya hormati Pak Reda Matovani dan juga tentunya Bapak Ibu dari pimpinan CNBC dan kami sangat berterima kasih sekali kepada CNBC yang telah mengadakan event pada malam yang luar biasa ini ada Pak Aziz, ada Pak Widi terima kasih saya rasa kerjasama yang luar biasa selama ini dan tentunya penghargaan ini menjadi motivasi yang luar biasa bagi kami Pak Jaksa Agung, Pak CT saya juga dititipi salam dari Pak Dirut mohon maaf tidak bisa hadir pada malam hari ini dan kami sampaikan bahwa kami dalam 4 tahun terakhir ini sedang melakukan transformasi Pak baik transformasi bisnis maupun sekarang ini kami melaksanakan juga transformasi culture Pak dan seiring dengan digitalisasi yang sedang berjalan saat ini kami juga tentunya tidak terlepas dari bagaimana kami memperbaiki implementasi good corporate governance dan tentunya perbaikan ini tidak hanya di internal kami di induk tapi juga sampai ke level grup atau di konglomerasi keuangan kami Pak dan komitmen itu tidak hanya di level board of director tapi juga sampai ke board of commissioner atau komisaris dan secara rutin juga kami melakukan assessment terkait dengan tata kolateral integrasi kepada seluruh grup di perusahaan kami dan sekali lagi bahwa award ini merupakan penyemangat bagi kami tentunya akan sangat bermanfaat bagi kami dan tentunya grup usaha di BNI sekali terima kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat untuk BNI atas kategori best practices for anti-grav initiatives and fostering transparency GCG Awards 2024 selanjutnya kita beri kesempatan juga kepada PT Bank Mandiri Persero TBK atas penghargaan yang didapat best practice for good corporate governance in the banking sector kami persilahkan Bapak Agus Dwi Handaya selaku Direktur Kepatuhan dan SDM PT Bank Mandiri Persero TBK Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam yang kami hormati Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia Bapak Burhanuddin yang kami hormati Bapak Khairul Tanjung selaku founder daripada City Corporation Bapak Wahyu Daniel Panjaitan selaku CEO CNBC di kesempatan ini tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak dan apresiasi atas nama manajemen dan seluruh pegawai Bank Mandiri atas penghargaan kami terima pada malam hari ini bagi kami ini sesuatu yang sangat berharga sekali momentumnya tepat sekali karena di bulan Oktober ini Bank Mandiri merayakan hari ulang tahun yang ke-26 Perjalanan penerapan GCG Bank Mandiri diawali dengan pembentukan Bank Mandiri pada tahun 1998 Journey ini kami lewati setapa demi setapa hingga kami berada di level seperti ini kami menyadari bahwasannya apa yang dilakukan ini adalah buah daripada komitmen kesungguhan dan keseriusan konsisten daripada seluruh pegawai dan seluruh tim manajemen apa yang dilakukan ini merupakan kombinasi inisiatif keterpanggilan dari jajaran punca dan inisiatif keterpanggilan dari seluruh pegawai Bank Mandiri apa yang kami terima pada malam hari ini merupakan kami maknai sebagai bagian bahwasannya masih banyak yang perlu kami lakukan yang perlu kami perbaiki kami yakin dengan dukungan terutama dari Kejaksana Agung dengan dukungan dari seluruh stakeholder Insyaallah perbaikan-perbaikan akan terus kami lakukan sehingga Bank Mandiri terus dapat tumbuh tidak saja tumbuh tapi bisa menjadi pemimpin pasar tidak saja menjadi pemimpin pasar tapi bisa menjadi pemimpin pasar yang berkelanjutan sehingga bisa memberikan value dan kontribusi yang terbaik untuk nasabahnya untuk masyarakat dan untuk Indonesia terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan kita berikan apresiasi sekali lagi ya untuk seluruh penerima penghargaan dalam GCG Awards 2020 for malam hari ini betul tadi kalau kita hitung-hitung ada 10 ya Syarifah penghargaan yang sudah diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang memang pantas mendapatkan apresiasi ini tapi very limited ya sebetulnya hanya 10 saja jadi memang ini sudah penilaiannya cukup ketat banget sampai saja keluar 10 nama perusahaan tapi Syarifah last but not least ini kita juga masih akan memberikan suatu apresiasi betul ini dari special ya dari CNBC Indonesia kita akan memberikan token of appreciation kepada Kejaksaan Agung ini sebuah kolaborasi sebuah kerjasama yang begitu baik untuk menciptakan semangat tentunya bersama-sama meyakinkan memotivasi lagi untuk perusahaan-perusahaan betul dan juga badan untuk bisa menerapkan tata kelola yang baik ke depannya baik langsung saja kita akan memberikan token of appreciation dengan hormat kami mengundang kepada Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia Profesor Doktor Reda Mantovani kami persilahkan untuk Bapak naik ke atas panggung dan kami undang juga dengan hormat pemimpin redaksi dan juga CEO CNBC Indonesia Bapak Wahyu Daniel untuk dapat memberikan token of appreciation spesial dari CNBC Indonesia untuk Kejaksaan Agung Kepala Pusat Penerangan Hukum Kepala Pusat Penerangan Hukum Kepala Pusat Penerangan Hukum FL Kenapa Kepala Pusat Penerangan Hukum dan kami mengundang ke atas panggung kami mengundang untuk dapat naik ke atas panggung dan sekali lagi ini merupakan token of appreciation dari CNBC Indonesia untuk Kejaksaan Agung Republik Indonesia Kepala Pusat Pusat Penerangan Hukum sekali lagi ini merupakan sebuah semangat ya untuk terus bersama-sama menciptakan menyebarkan semangat, penerapan, patak lola, perusahaan dan juga badan yang baik. Salah satunya dengan malam hari ini dengan GCG Awards 2024. Terima kasih Pak Harley dan Mas Wedy untuk kembali ke tempat duduk. Ya Syarifa, luar biasa sekali malam ini tentunya ya Bapak dan Ibu dan juga pemirsa CNBC yang menonton dari rumah. Malam ini sudah 10 penghargaan yang diberikan atas capaian dan prestasinya dalam tata kelola perusahaan selama tahun 2024. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada seluruh peraih penghargaan dan dengan demikian Syarifa dan Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini maka berakhir pula perjumpaan kita dalam malam manugrah GCG Awards 2024. Advancing Sustainability, Transforming Indonesia. Sekali lagi kita berikan apresiasi untuk 10 penerima penghargaan dalam malam manugrah GCG Awards 2024. Ya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas kami pamit undur diri. Sampai jumpa di GCG Awards tahun depan. CNBC Indonesia, Beyond Business. Dan inilah penampilan penutup dari Yuni Syara. Selamat untuk seluruh penerima penghargaan. Semoga semakin berprestasi. Di suatu senja, di musim yang lalu, ketika itu hujan rinti, terpukau aku menatap wajamu, Di remang cahaya sinar pelangi, lalu engkau tersenyum, ku menyesali dirimu, Tak tahu apakah arti senyummu, boleh turun gak sih saya? Dengan mengucap titik air mata, engkau wisikkan gerintamu, Tersentuh hati dalam keharuan, setelah tahu apa yang terjadi. Hidup seorang diri, ku ingin membalut luka hatimu, Wih durimu, elok bagai berempulan, oh sayangku, Widuri, tidak pakai lukisan, oh sayang. Widuri, bukalah pintu hati untukku. Widuri, ku akan menyayangi. Bapak ya, ada liriknya. Widuri, bukalah pintu hati untukku. Widuri, lu bagai remulan, oh sayang. Widuri, indah pakai lukisan, oh sayang. Widuri, bukalah pintu hati untukku. Widuri, ku akan menyayangi. Widuri, bukalah pintu hati untukku. Widuri, lu bagai remulan, oh sayang. Widuri, tidak pakai lukisan, oh sayang. Widuri, bukalah pintu hati untukku. Widuri, ku akan menyayangi. Menyayangi, ku akan menyayangi. Widuri, ku akan menyayangi. Terima kasih, terima mantap. Langsung kita nyanyi. Widuri, ku akan menyayangi. Tadi, para pemenang kemana? Hei! Widuri, ku akan menyayangi. Jangan kau nyatakan racun kamu. Katakan bahwa kau menginginkan diriku. Datanglah, bawalah bunga-bunga. Bersaunya semua. Terima kasih, terima kasih. Sebarang, di sini. Tidak sikapmu. 수�ak, Tidak sikapmu. Ku akan menyayangi. Tidak sikapmu. Tidak sikapmu. Tidak sikapmu. Memilih diriku ini, yang akan terus membuat anginku indah Nyatakan janji cinta, yang akan kau ucapkan, itu yang terakhir Nyatakan bawalah datuk pergi, bersama dengan semua, gelora asmara Aku disini, buruk manis berantimu, aku pun ingin membuat kau tak berjata Bawa kau telah memilih diriku ini, yang akan terus membuat hidupku indah Tunggu disini, duduk manis menantimu, aku pun ingin membuat kau tak menyesal Bawa kau telah memilih diriku ini, yang akan terus membuat hidupku indah Aku disini, buruk manis berantimu, aku pun ingin membuat kau tak menyesal Bawa kau telah memilih diriku ini, yang akan terus membuat hidupku indah Aku disini, buruk manis berantimu, aku pun ingin membuat kau tak menyesal Bawa kau telah memilih diriku ini, yang akan terus membuat hidupku indah Hidupku indah Sekali lagi sukses untuk anda semuanya Semoga selalu lebih kesehatan Sekarang lima tahun, sepuluh tahun, sampai lima puluh tahun lagi, maju terus Kau bilang kini kau, kau menarik lagi Tapi ku merasa kau tidak Kau selalu bertanya, apa ku masih cinta? Cinta kau cintu Adu dari pertanyaanmu sepertinya kau mencintaku Sekarang lima puluh tahun lagi ku masih akan tetap mencintamu Tak ada peringatan secintaku Masih sama seperti pertama betamu Kau ingin tahu bagaimana kau lupa kaku Jangan-jangan ku tak pernah Terpain cinta di belakangku Kau senang-senang Kau senang-senang Sepertinya kau, ya Sekarang ada lima puluh Tahu lagi ku masih akan tetap mencintainmu Tak ada benar-benar secintaku Masih sama seperti pertama waktu kamu Sekarang ada lima puluh Tahu lagi ku masih akan tetap mencintainmu Tak ada benar-benar secintaku Masih sama seperti pertama waktu kamu Tahu lagi ku masih akan tetap mencintainmu 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 Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Tahu lagi ku masih akan tetap mencintainmu Terima kasih Terima kasih